Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cerita horror Cerita kali ini berjudul Teror Gunung Lawu Sebelum mendengarkan cerita ini Alangkah lebih baiknya Jika kita membaca basmalat terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dua minggu lalu Saya bersama tujuh teman saya Pergi ke Gunung Lawu Via Ceto Terdiri dari lima laki-laki Dan tiga perempuan termasuk saya Nah salah satu dari tiga cewek itu Pas masih di rumah Sudah hide Nah katanya kan Orang yang hide gak boleh naik gunung Tapi pas bilang sama lidernya Katanya gak apa-apa Berangkat aja Kita berangkat sekitar pukul 10 pagi Dari rumah sampe basecamp jam 4 sore Berangkat trek pas jam 5 sore Pas perjalanan Rasanya malah saya yang kena teror Teman saya yang hide malah gak ada efek apa-apa Ini cerita real dari saya Mungkin kalau pihak basecamp dengar Mungkin mereka masih ingat Awal mula Dari janet ceto Saya udah ada yang nyiul-nyiul Di samping kiri saya Tapi saya lihat Gak ada apa-apa Teman-teman juga gak dengar apa-apa Di perjalanan Sampai dengan pos 2 Gak ada efek apa-apa Pas di pos 2 Kita ketemu dengan rompongan 3 orang Disitu kita ikut istirahat bareng Yang tiga nimbrung bikin kopi Dan yang lima Duduk di bawah pohon Pas istirahat Rasanya biasa-biasa saja Setelah suhu mulai terasa dingin Saya meminta untuk segera naik ke atas Soalnya takut kemalaman Pas trekking Emang saya baris paling depan Walaupun cewek Karena agar yang laki bisa ngikutin langkahnya Karena kan Bawa cewek satu yang lagi hide Saya walaupun barisan di depan Tapi saya gak bawa senter Karena yang di belakang saya itu Orangnya gede Jadi bisa nyantirin saya Dari belakang Pas lagi di belokan pertama pos 2 Itu di jalur atas Ada satu kayak laki-laki Melampaikan tangannya ke saya Nah pas dilihat Saya sambil mikir Kok ada ya Di lawu pendaki sendirian Padahal rombongan yang naik Cuma tiga Rombongan yang satu Udah di atas Dan dua rombongan gabung Jadi satu Nah tiba-tiba Saya sadar Bahwa itu adalah setan Karena teman-teman saya Gak ada yang melihatnya Reflek Saya langsung lari ke bawah Dan mau nangis Takutnya mereka ngikut refleks takut Jadi kalau ditanya Saya cuma bilang Kalau saya melihat lintah Nah Saking gempa yang sama sosoknya Saya gak mau jalan di depan Sampai pos 3 Keadaan naman-naman saja Gunung lawu pos 3 kan Ada sumber airnya Nah disitu Saya niatan untuk sholat mahrim Sama isya Yang niatnya Biar gak gelisah lagi lah Sambil nunggu teman-teman Isi botol minum Di pos 3 Sampai area camp Alhamdulillah Perjalanan lancar Sayang camp Di sesudah pos 4 Sebelum pos 5 Keadaan keudah Sekitar jam 3 pagi Perjalanan rasanya lama Karena harus menunggu Cewek yang satu Pas lagi buat tenda Teman saya yang namanya Momon Dia ngelihat Orang bawa pantongan Di area sabana pertama Yang saya tempatin Buat nge-camp Karena rasanya Udah dingin Kita langsung masuk Ke tenda Dan langsung tidur Karena niatan besok pagi Untuk berangkat naik lagi Pas tidur Ulum sama Mahmud Katanya mendengar Ada suara garuk-garuk tanah Di bawah tenda Yang ditiduri Anak cewek Sama suara langkah kaki pendaki Padahal posisi kita Adalah rombongan pendaki terakhir Yang sampai Kan di laut Tempat jam 5 Jalur ditutup Pas bangun Sekitar jam 6 Belum ada efek apa-apa Saya cuci muka Cuci tangan Dan pas lihat tangan Kayak ada jilatan anji-anji Di kedua tangan saya Kalau di Jawa Tengah Namanya anji-anji Anji-anji itu Seperti setan Atau detemit Nah Saya pas udah ngerasa Kayak ada yang aneh Di diri saya Mulai dari Dilambai sama Sucuk pendaki cowok Sampai Udah Dijelatin Sama setan Sekitar jam 8 pagi Kita siap-siap lagi Naik ke puncak Di perjalanan Alhamdulillah Sampai ke puncak Lancar Tapi pas udah di puncak Rasanya Capek banget Pas udah sampai di puncak Ternyata Saya head pertama Saya langsung minum obat Di puncak Karena emang Kalau head pertama Perut suka nyeri Pas memarik itu Kita berangkat turun Kalau orang Jawa Bilangnya Sandikolo Bistosnya orang Jawa kan Kalau Sandikolo Emang gak boleh Melakukan kegiatan Nah disitu Kita malah berangkat turun Pas turun Rasanya udah aneh Di diri saya Kok tas kary saya tuh Rasanya Kayak ada yang Megangin gitu loh Berat banget Sampai Sedikit-sedikit Minta istirahat Di perjalanan Saya gak bawa karyl Karyl saya Saya dibawa sama ulum Dan selalu dijagain Sama satu orang dari demak Namanya Mas Bali Dan yang satu Rombongan dari saya Pas jagain mereka Ganti-gantian Soalnya Ada juga yang gak kuat Dari pos 4 Sampai pos 1 Saya gendong Mbak Kundinya Di perjalanan Saya ngeliat Mbak Kundinya Tiga kali Yang pertama Di pos 4 Yang kedua Pas saya istirahat Dan yang terakhir Kayaknya dia turun Dari punggung saya Karena di pos 3 Sampai 1 Rombongan saya Gak kuat jagain saya Akhirnya Saya dijagain Sama rombongan demak Mas Bahri Sama Mas Kundrong Setiap istirahat Saya selalu muntah Tapi gak bisa keluar Akhirnya saya nangis Cuma bisa nangis Di perjalanan Saya selalu bawa tasbih Dan baca-baca Sebisanya saya Sampai akhirnya Tasbih saya Ditarik Sama Mbak Kundinya Di sekitar pos 2 Akhirnya Pihak dari basecamp Menarik menjemput saya Pas dijemput Saya cuma bisa diem Dan melihat Dengan mata sinis Akhirnya saya nangis Dan undang gak pedah Mau pingsan Tapi langsung Ditepuk Sama pihak Orang-orang basecampnya Kalau gak salah Ngomong begini Mbak Kamu ini orang hebat Ayo bangun Istifar Dia cuma mau nampakkan diri Sama Mbak Dia tertarik Sama Mbak Ayo bangun Mbak Akhirnya Saya bangun Dan melanjutkan perjalanan Tapi di perjalanan Itu rasanya berat banget Dari pos 4 Sampai pos 1 Saya nunduk Karena emang saya Menggendong Mbak Kundinya Saya ngerasa Perjalanan lama Dan berat sekali Tapi kata teman-teman saya Saya jalan Gak ada berhentinya Sampai-sampai Mereka kewalahan Mengikuti saya Menuju Candi Ketek Mas Bahri Sama Mas Gondrong Langsung gandeng saya Dan nyuruh saya Untuk fokus Pada senternya saja Tapi pas menuju Candi Ketek Saya merasa disambut Sama makhluk-makhluk Di tempat itu Kunti Lanak Serasa tambah banyak Dan pas saya bilang Sama Mas Gondrong Ternyata Mas Gondrong Juga lihat Tapi dia diam saja Sampai di basecamp Burut mual Dan pusing Akhirnya saya muntah Dan badan Serasa lega Karena badan utang Gak berat lagi Serasa mbak kundinya Keluar dari badan saya Akhirnya Saya langsung istirahat Dan melanjutkan Pulang besok pagi Karena kalau pulang langsung Udah sekitar Jam 10 malam Di perjalanan pulang Alhamdulillah Badan udah hendeng Sampai rumah Langsung ngomong sama Mbak Bapak Dan badan langsung Dikasih sawanan Terus malamnya Langsung pijetan Ketempat pijet Selama 3 hari Saya merasa Masih diikuti Oleh mbak kundinya Jadi pas tidur Masih ditemenin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya